Intro Halo semuanya apa kabar ketemu lagi di Drialog Drialog Nyatri Kristian dan pada malam hari ini Ini malam ya di gereja Santo Ignatius Magelang di lantai 2 GPP Dan saya seperti kelompok belajar karena ini agak berbeda Saya bertemu dengan teman-teman adik-adik saya penghuni-penghuni seminari tinggi di masa depan Semoga Amin, amin Jadi di paroki Santo Ignatius Magelang ini kebetulan ada 3 orang seminari dengan Mertoyudan Dan mereka ini baru beberapa bulan ini itu harus tinggal di rumah karena pandemi ini Dan biasa ke gereja Jadi sore hari ini baru sempat untuk ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang Seperti apa sih seminari Mertoyudan Biasanya kan teman-teman dengan para frater Dan ini calon-calon frater sore hari ini ya Dan yang pasti juga kebetulan kan juga baru ada penerimaan Jadi siapa tahu ini bisa menjadikan satu masukan buat anda para orang tua dan teman-teman muda yang pengen Untuk masuk di seminari Mertoyudan Kebetulan 3 orang yang ada di sini ini berbeda-beda nih Karena dari tingkat yang berbeda Pertama ada Putra Halo Putra Halo Putra Putra tingkat kelas berapa sekarang Putra? Saya tahun pertama di seminari biasa disebut Medan Pratama Medan Pratama Itu kelas 0 bukan sih? Kelas 0 Kelas 0 Nanti tingkatannya seperti apa kita ngomongin ya Terus ada kedua Halo saya Sigit Ada Sigit Nah Sigit kamu di tingkat berapa sekarang? Saya tingkat ke 3 tahun ke 3 MM MM Midian Madia MM Terus kemudian ada satu lagi Ini yang apa namanya Baru fresh-freshnya untuk kejenjang berikutnya ada Halo saya Alfon Dari Medan Utama itu tahun terakhir Itu kelas 12 Iya Medan Utama itu tahun terakhir Yang dimana akan kejenjang-jenjang Melanjutkan atau tidak gitu ya Alfon ya Dan ada kabar bahagia tapi gak usah disebutkan sekarang Nanti saja ya Kalau sudah masuk kejenjang berikutnya Baru kita akan upload lagi Nah hari ini kita akan ngobrol dengan mereka tentang Apa sih kehidupan di Seminari Menengah Karena selama ini kan orang berpikir Kalau di Seminari Menengah itu seperti apa Terus kemudian Memang ya Yang mau kasih-kasih sedikit garis bawah Karena Ketika masuk ke Seminari Menengah Martodidan Memang yang pertama dilihat adalah Memiliki panggilan atau tidak Iya Tapi untuk pada akhirnya untuk kejenjang yang berikutnya Karena masih jauh sekali Jadi kita akan ngobrol soal panggilan Nanti sedikit akan kita obrolkan disana Tetapi yang pertama Kalau sekarang kan jam 7 malam nih Biasanya kalau di Seminari Menengah itu jam segini ngapain? Makan malam Makan malam Makan malam Kalau makan malam itu bersama-sama Cuma bedanya Kalau yang saya Medan pertama itu ada rechter sendiri Tempat makan itu sebenarnya namanya rechter Terus ada rechter kecil sama rechter besar Rechter kecil itu buat yang tahun pertama Kelas 0 kayak saya ini Dipisahkan di rechter kecil dulu Terus yang naik ke MP nanti ada rechter besar Nanti dicampur Jadi kalau di rechter kecil itu saat pergawil Nanti kalau di rechter besar itu Sudah dalam hafer Dilintas angkatan Oh gitu Ya betul Jadi gitu Jadi karena saya sendiri juga tidak ada di Seminari Pertengah Mertua Wujan Jadi ini juga nanya juga seperti apa Nah terus biasanya Ketika yang kan Yang Medan Pratama Itu kan sendiri Itu ada yang mendampingi gak? Ketika makan malam seperti ini Biasanya itu ada peran dari Bidumnya itu akan memegang lonceng Bidum itu adalah ketuanya Ya ketua dari angkatan Ketua angkatan saat itu gitu Terus Terus nanti ada kode-kodenya sendiri Kalau misalnya mau doa Ya kelinting-kelinting gitu Terus nanti kita berdiri Terus doa Terus nanti ada doa Nah kalau soal kehidupan doa Memang di Seminari Pertengah Mertua Wujan Karena asrama Itu mungkin bisa kita rolo nih Dari kegiatan pagi sampai malam itu ngapain aja? Kegiatan pagi Ya sebenarnya tergantung acara Bidang sendiri-sendiri ya Karena Pagi bangun jam berapa biasanya? Pagi Bel itu jam 4.45 4.45 Jadi buat teman-teman Adik-adik ya Yang pengen masuk sekarang Sekarang belajar Bangun pagi Jam 4.45 Terus Jam 4.45 Lalu nanti setengah enam Kita Misah harian Itu wajib Harus Harus Datang Nanti setelah misah harian itu Sarapan sampai jam Kurang lebih Jam 7.20 Karena jam 7.15 Kita sudah masuk sekolah Masuk sekolah Terus Jam 7.15 masuk sekolah Itu biasanya sampai jam Itu kita ada pelajaran Pelajaran seperti biasa Sampai nanti ada jam potus Potus itu kayak snack gitu Betul Jadi jam istirahat potus Itu balik ke Ini gak? Ke Rafter Tapi itu Ada yang Biasanya ambil potusnya Terus ada yang Biasanya nanti pulang sekolah Sekalian Oh gitu bisa Jadi gak wajib Ada yang misalnya mau Lanjutin tugas di kelas Masih bisa Nah terus setelah potus itu Jam 9 ya Itu jam 10.45 Jadi cuma sekali aja Kalau teman-teman di sekolah Itu kan biasanya Sekolah itu dua kali istirahat Tapi ini cuma ambil potusnya Sekali gitu ya Terus setelah pulang Itu makan siang Pulangnya kita jam 12.30 ya Setengah satu Dan itu langsung Biasanya menuju ke refter Langsung ke refter Jadi langsung dari kelas Langsung ke refter gitu ya Jadi kalau misalnya yang Sekolah lain mungkin istirahatnya dua kali Karena sampai sore Terus dari Jumat sampai setengah satu Sampai setengah satu Nah setelah itu Nanti ada istirahat siang ya Itu harus Siesta namanya istirahat siang Itu harus ya Dari jam berapa Ya kalau untuk tahun pertama Di MP itu Itu wajib Wajib ya Wajib ya Wajib Waktunya dari jam 2 Sampai jam 3 sore itu Tapi untuk tahun-tahun berikutnya Itu nanti Fakultatif Ya nggak wajib gitu Karena Ngetahui Di tahun selanjutnya itu Udah lebih sibuk Jadi Diserahkan kepada Masing-masing pribadi Oke Berarti memang kalau yang Kelas satu Yang tahun pertama Memang Diharuskan siesta Belajar tidur siang Dulu saya repot Dulu tidur siang Ketika di tour Susah sekali Dulu kerja jam segitu Sekarang harus tidur siang Karena untuk tenaga berikutnya Nah berarti jam 3 Itu nanti ada opera Ya Jadi teman-teman Kalau opera itu Bukan kita berarti Nyanyi-nyanyi ya Berarti kita nyanyi-nyanyi Gitu Drama Opera itu dari bahasa latin Yang artinya adalah Kerja Jadi itu adalah saat Yang kita bersih-bersih gitu ya Itu sampai jam 3 itu biasanya Jam 3 Jam 3 sampai 4 Nah nanti jam 4 Sudah mulai olahraga kah Atau ada kegiatan lain Tergantung acara Medan ya Ada namanya Ormet Olahraga Medan Itu nanti sudah ada Terus tiap minggunya Terus ya mungkin Kalau ada yang mau nyuci Bisa dipakai waktunya Untuk mencuci Oh di sore itu ya Iya Oke berarti kan Kita ada olahraga Atau kegiatan Medan Atau kegiatan pribadi Terus sampai jam 5 Setengah 5 Oh setengah 5 Setengah 5 sudah Setelah itu Mandi Jadi setengah 5 mandi Semuanya ya Karena ini laki-laki semua Mandi pun juga Harus setengah 5 mandi Itu ada pendampingnya juga ya Di situ Ada frater sama romo juga ya Biasanya kalau misalnya Olahraganya sudah terlalu lama Masih kita masih main Bulet disamperin Disamperin Ada pamong ya Ada pamong Jadi setiap apa namanya Jadi kan aslamanya beda-beda Jadi ada satu area-area gitu Ada satu romo Dan juga ada satu frater Biasanya yang akan menemani Nah nanti kalau jam setengah 5 Sampai jam 5 mandi Jam 5 apa? Bacaan rohani Persiapan jam 5 Sampai 5.04 itu Persiapan batin gitu Untuk bacaan rohani Atau jam rohani sore gitu Nah itu nanti Ya namanya bacaan rohani itu Ya nanti Baca buku rohani Nanti mungkin kalau Tahun pertama Baca kisah satu santa ya Ya tahun satunya sih Lebih bebas Dan mungkin kalau di MM sendiri ada Dinamikanya gitu Ya kalau di MM Itu difokuskan untuk Madian di ruang Seperti meditasi Oh Itu biasanya di badri aula Di ruang rekreasi Oh di ruang rekreasi Setiap medan ada ruang rekreasi Biasanya Kami itu meditasi Bareng-bareng di ruang rekreasi Untuk persiapan Apa ya Semacam Untuk persiapan retret Alexio Hmm Dan itu nanti juga Akan berguna Ketika Nanti Di jenjang-jenjang berikutnya Oke Jadi kalau retret Alexio itu Seperti yang kemarin Sigit sudah lakukan Adalah memilih Mau ke mana Mau ke Projo Atau mau ke Ordo Dan sebagainya Gitu Jadi ada retretnya itu Sigit juga sudah memilih Tapi gak usah dibuka disini Gitu ya Lanjut Oke Oke anny Sampai jam Sampe jam jam Sampe jam 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 6 6 After jam 6 Aspe jam 6 np. Angelus di seluruh Int kamu wij bener Ohあの jenis di 1 Dan itu Di kelas Wah ini yang luar biasa Karena kalau di seminar depan kamar Toyodian itu biasanya buku-buku semuanya akan ditinggal di kelas, jadi meja-mejanya itu bertumpuk-tumpuk buku gitu teman-teman Jadi terus kemudian ada rak-raknya gitu juga dan biasanya kalau anak-anak yang kreatif akan ada hiasan-hiasan dan sebagainya Dibuat sedemikian rupa supaya nyaman gitu ya untuk ada di situ, itu ada di ruang kelas sampai jam 7 Nah itu makan malam sampai jam setengah 8? Setengah 8 sampai jam 8 rekreasi atau apa? Namanya tembus libu airroom itu waktu kosong ya, waktu bebas untuk ngapain ya Yang penting bebas semua untuk apa tapi nggak untuk rekreasi model nonton TV itu nggak Tapi ada setengah jam lalu kemudian dilanjutkan studi 2 Itu studi 2, itu studi 2 jam 8 sampai jam? 9.15 Jam 9.15, nah kalau yang studi 2 ini boleh di kelas boleh di tempat lain? Iya, bisa di luar terus kalau yang studi 2 lebih sifatnya itu Ya prasibel maksudnya ada teman yang nggak tahu bisa dikasih tahu eh ini caranya gini kalau diskusi 1 Ya diskusi gitu Oh jadi boleh discuss tapi kalau yang studi 1 itu benar-benar pribadi gitu? Iya itu pribadi Oh gitu ya Karena apa ya, nggak ada guru les gitu Jadi ya kami memanfaatkan misi saling mengajari atau diskusi gitu Terus bayar Terus bayar Oh oke, terus setelah itu jam 9.14 itu dilanjutkan apa? Jam rohani malam Jam rohani malam Juga tergantung dari medan masing-masing bisa nanti Inmate itu instruksi medan dari kebangunan atau konferensi medan Iya Atau nanti kalau hari Rabu sama ming-ming itu kompletorium 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 Atau nanti bisa dikati adorasi mungkin Adorasi mungkin Doronka ya itu tergantung ada bidal seremonnya setiap medan Iya Dan itu nanti tergantung bidal seremonnya itu mau milih apa rohani malam untuk medan Oke itu berjalan sampai dengan jam 10 Iya jam 10 Setelah itu diharapkan tidur Refleksi dulu Refleksi dulu Nah ini dia Menjadi seorang kubinaris, menjadi seorang freater itu yang kekuatannya adalah di refleksi ini Biasanya refleksi dikasih waktu berapa lama? Cuma 30 menit Di kelas atau di tempat lain? Bebas apa Bebas, kalau mereka bebas manapun Nanti jam 11.30 adalah istirahat Iya, harusnya Seharusnya istirahat Tapi biasalah ya ada sesuatu Ya biasanya masih pada sedikit Terus ya ngobrol-ngobrol atau apa gitu Oke itu adalah yang utama gitu ya Yang umum seperti itu Nah kita ngobrol harianya ini udah banyak gitu ya Udah banyak yang kita bahas disini Nah terus kemudian kalau tadi soal jam rohani gitu Jam rohani kan berarti tadi pagi ada misa Misapagi itu wajib Terus kemudian yang berikutnya ada bacaan rohani ya sore Bacaan rohani sore itu sendiri-sendiri ya Kalau tadi yang khusus adalah medan pertama Terus kemudian ada malam itu ada rohani malam Itu jam 9.15 sampai dengan jam 10 Nah dari semuanya ini yang ada pendampingannya itu yang apa? Atau semuanya selalu ada ditemani frater dan juga para Roma Atau dibebaskan sendiri? Sebenarnya kalau misapagi jelas ada pendampingannya Tapi kalau untuk jam rohani Yang malam itu? Sore Kalau jam rohani sore Biasanya meditasi yang ada Oh yang ada meditasi yang ini ya? Ya memang Lalu kalau malam itu jarang sih Kalau misal rohani malamnya Tapi tadi juga kadang-kadang bisa Oh ada yang mendampingi juga gitu Pungta ada gak sih? Ada setiap hari Kamis untuk Pungta Setiap hari Kamis Nah Pungta itu biasanya seperti Membacakan bacaan untuk esok Kemudian Roma akan memberikan homili-homili Atau poin-poin apa yang bisa direnungkan untuk besok gitu Jadi dipersiapkan Nah itu adalah untuk kegiatan dari pagi sampai malam Sekarang mungkin pertanyaan teman-teman di luar Kalau di Pertoyuda itu kegiatan ekstranya itu apa aja sih? Oh macam-macam Jadi ada yang namanya Ivo Ivo itu ya singkatan dari Infinimonia Pokoknya intinya tentang olahraga-olahraga itu ada Artinya? Artinya semua menuju satu tujuan Wih Mereka bicara salatnya saya apa tidak? Hahaha Ya itu ada sepak bola Basket Bulu tanggis Poli Pingpong Ada satu lagi yang khusus ini THS Seminari namanya Oh yang silap Silap Tenaga dalam dan semacamnya Jadi kalau tertarik untuk ikut THS bisa masuk Dan kalau Ivo itu yang sepak bola Yang olahraga itu biasanya Kita setiap tahun Itu akan bertemu dengan teman-teman kentungan Karena teman-teman sebenarnya ini biasanya akan Berkunjung kesana Untuk bermain ini bersama-sama gitu sama Biasanya jajar di bakso krigil Hahaha Jadi di belakang itu tadi ada teman jajar bener gak itu? Iya di salbingnya itu Di salbingnya itu Kalian juga biasanya pada kesana ya? Ya kalau boleh keluar ini Kalau boleh keluar Iya Bener Bener Nah kemudian untuk ini Untuk yang seni Apa aja tuh? Ada macem-macem sih Kanis Choir Kanis Choir itu Core Kemudian Ada namanya CSSO Kandisi Seminarium Si Pony Orchestra itu Ya Orkestra Macem-macem Musik gitu Kemudian Ada yang namanya antras itu Seni Sastra gitu Anak Sastra Anak Sastra Anak Sastra Seminari Trust Trust Itu yang namanya company Kayak Belanda aja Padahal artinya itu Komunitas Percinta Seni Jadi seni menggambar dan sebagainya Kemudian Kalau yang lebih kekinian itu Ada yang namanya DKV Seksi DKV Komunikasi visual itu Kasava sih kalau diseminari namanya Itu Nanti ngurusi tentang foto Fotografi Kemudian Rekam video Ngedit video Dan Sebagainya Masih banyak Kalau lihat poster-poster Seminari itu Oh Itu adalah Tanggung jawabnya mereka Gitu ya Oke Terus kemudian kalau Jurnalistik ada juga apa? Membuat-membuat Membuat ini gak sih? Membuat majalah gak sih kalian? Jurnalistik Ya kita Punya majalah Namanya Aku Ila Oh iya Aku Ila ya Udah 90 tahun lebih Ya ya Itu terbitnya setiap bulan atau setiap semester? Kalau Karena ini masa khusus itu Dipindah Formatnya itu Jadi posting Artikel itu di Instagram Mungkin nanti Instagramnya bisa dicantumin Oh boleh boleh Instagramnya apa sekarang Cepatnya gak lupa? Nanti bisa dicantumin aja Oke Lupa mereka juga pasti Kalau biasa sih Tiga bulanan sepertinya Ya dicantum Dalam bentuk majalah Kalau misalnya Hari-hari biasa Mungkin karena ini pandemi juga kan Iya Mungkin Kalau Namanya Minggu Parogi itu Teman-teman mungkin Sering melihat Seminaris yang menjualan majalah Habila Itu Salah satu produknya Kemudian di samping Habila itu Ada yang namanya Koran Jelilah gitu Ya ini juga Eee Sering juga dijual Itu Dan ini Apa ya Mungkin sifatnya lebih ke Interen gitu gak Exteren gitu Tentang kegiatan Interennya sama Habila itu Habila lebih Exteren tapi kalau Jendela Koran Jendela itu lebih Interen Nah Jadi udah banyak banget yang Yang dilakukan gitu Baik dari olahraga Terus kemudian dari Keteniaan Terus kemudian juga ada Jurnalistik Yang dilakukan juga Nah mungkin dari pertanyaan Pertanyaan Tentang di rumah Kan ini asrama Iya Biasanya Kalau keluar Keluar asrama Melewati para satpam itu Ambulasi lah istilahnya Itu pada Pada Hari apa saja Atau Memang tidak boleh gitu Oh boleh 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 Ada waktunya sendiri Ada waktunya itu Kalau Yang rutin itu Setiap Rabu Setiap Rabu Diberi waktu 2 jam Dari jam Setengah 2 ya Sampai Setengah 4 itu Nah nanti Ya itu Ambulasi pendek ya Ambulasi pendek Ya Macem-macem Ada yang makan Ada yang kewarnet Ya tergantung kebutuhan lah Beli-beli Kebutuhan juga Bisa itu Kemudian Kalau yang Apa ya Yang lebih panjang itu Di minggu keempat Itu Dinamai Minggu parogi Tadi kan Dikatakan ada yang jualan Itu Fokusnya Misal dulu Setelah itu Dikasih waktu Untuk Ambulasi Ambulasi Panjang itu istilahnya Itu Hingga Sampai jam 2 Itu Sebenarnya dari pagi Dari pagi Dari pagi Ke paroki itu sampai jam 2 Nah kalau yang lainnya Kalau misalnya Yang tidak Ke paroki Terus ngapain Ada minggu kunjungan juga Setiap minggu kedua ya Orang tua Orang tua Orang tua Kerabat Saudara yang kira-kira Dekat dan mau berkunjung Itu bisa Benar Boleh kunjungan kesana Karena itu biasanya rame juga ya Orang tua Keluarga bisa datang Ada yang jualan-jualan juga Disana Biasanya pada di lapangan depan itu Ya Jadi seru juga teman-teman Kalau misalnya Jadi bukan berarti Terus ketika di asrama Enggak boleh keluar-keluar Pasti tetap boleh Karena Ada waktu Walaupun tetap ada waktu-waktu Khusus gitu ya Karena disitu juga Apa Kita sedang dalam nama formasi juga Belajar untuk hidup di dalam Belajar untuk Membangun relasi dengan teman-teman Di dalam juga Nah kemudian Kalau Kegiatan-kegiatan Yang Pelayanan kan Kalau kami Para frater yang diketukan Sudah ada pelayanan keluar Nah kalau teman-teman Yang disini Ada pelayanan keluar tidak Selain tadi minggu parogi Selain 2 Ada Pendampingan-pendampingan Itu Nanti dimulai untuk Oleh Seminaris MM itu Nanti di semester 2 Dan juga Sampai nanti Di Di MU semester 1 Nanti Jadi Cuman 1 tahun itu Nah ini nanti fokusnya itu Untuk Pendampingi Pia gitu Di Kawasan Mertoyudan Di Khususnya di Parodi Sandu Yusuf itu Nanti Sepeda Naik sepeda Atau ada yang naik angkot Ya macam-macam lah Pokoknya ketemu sama Adik-adik lucu gitu Itu setiap link gak? Pendampingnya Nanti dibagi sih Oh Oke Mungkin Melayah Apa ya Bumi Prayudan gitu Nanti didampingi oleh 3 Seminaris Mungkin ada yang 4 Kalau banyak Ya Flexible Ya gitu Jadi tetep ada acara juga Keluar Kenal dengan pentun parogi Dan Khususnya di parogi Mertoyudan Karena yang dekat juga ya Supaya terjangkau juga waktunya Biasanya berapa lama itu? Kalau pendampingan kayak gitu Ya kurang lebih 2 jam sih Sudah termasuk Perjalanan Iya Oh Oke 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 Nah itu kan tadi yang kegiatan-kegiatan lute Terus kemudian yang ada di sana juga Nah kalau kegiatan-kegiatan besar Mungkin bisa kita sebutkan Di sana itu ada yang namanya Mamuri Malam Musik Seminari Kemarin juga Karena ini pandemi Terus kemudian live Youtube juga Terus kemudian ada apa lagi Selain Mamuri MK MK Itu kepanjangannya Malam Kreativitas Malam Kreativitas Malam Kreativitas Itu biasanya teman-teman dari seminaris ini akan setiap kelas gitu ya Membuat kegiatan-kegiatan apa namanya Tampilan-tampilan seperti itu Lomba Lomba gitu Kemarin juga Kalau tidak salah mengajak juga teman-teman di luar untuk mengirimkan gitu ya Itu Terus Ada apa lagi Petka ya gak sih Petka Petrus Canisius Dalam rangka itu Terus kemudian ada yang Tekol Masih Masih Selanjutnya masih Terakhir 2018 Oh 2018 yang lalu Oh 2018 yang lalu Berapa tahun sekali 3 atau 4 tahun Ya Tekol itu Jadi ada banyak banget yang dilakukan oleh teman-teman di sana Karena bukan berarti ketika di dalam terus gak ngapa-ngapain Tapi ada banyak sekali yang dilakukan Dan bahkan sampai numpuh-numpuh Karena teman-teman ini itu seperti di seminari tinggi Mereka akan mengerjakan semuanya sendiri Jadi mereka ada tim sound system Ada tim dekorasi apa namanya Paramenta Paramenta Atau satu lagi apa Itu Podestika Jadi mereka yang akan menghias dan sebagainya di tempat Jadi memang Bener-bener mereka mengerjakan sendiri Kalau misalnya teman-teman yang di sekolah di luar kan Biasanya sound system tetap nyewa Mereka datang gitu Kalau itu tidak Mereka akan mengerjakan semuanya sendiri Karena di seminari menengah juga punya sound system Terus kemudian akan Mereka yang akan menata itu semuanya Dan biasanya Teman-teman yang sound system di seminari menengah ini Kalau masuk ke kentungan Mereka juga akan mengerjakan hal yang sama Mereka akan menjadi tim sound system Mereka akan menjadi tim sound system Itu sepanjang segala abad Biasanya mereka selama di kentungan Akan menjadi tim sound system Itu dia Nah sekarang Kalau kita agak sedikit berbeda ini Biasanya kalau teman-teman ini Kalau keluar pada kemana sih Kalau misalnya Ada ambulasi Atau apa Apa namanya Selain tadi ke paroki Biasanya Pada nongkrongnya itu dimana sih? Ya kalau saya kan Belum pernah ngerasain keluar Karena baru tahun ini Oh iya Bener Baru tahun ini langsung Jadi putra ini kemarin Baru dikenali di Menyari menengah berapa lama? Ini Jalan satu tahun ini Satu tahun Tapi kemarin waktu di asrama berapa lama? Itu 6 bulan 6 bulan ya 6 bulan pertama Kalau Sikit biasanya kemana gitu? Kalau saya Gak apa-apa lah Ini para robot tau juga Mereka juga pasti tau Biasanya kalau makan dimana Atau kalau pergi kemana Keangkringan mana Atau makan restoran mana Kalau saya sendiri sih Hari Rabu Jarang ambulasi Maksudnya Gak pernah Bukan gak pernah keluar sih Lebih Lebih Gak pengen keluar Oh lebih beli di dalam gitu ya Nanggung cuma 2 jam gitu Paling kalau keluar ya Beli makan Atau beli kebutuhan gitu Kalau minggu pagi biasanya Main sama temen-temen Dan Ya Karena kita dekat sama Seminari kan Main sama temen-temen yang di Seminari Eh Parogi Parogi Atau nanti Main sama temen-temen seminari Kalau mereka mau Mengajak kemana Jalan-jalan Menter Magelang gitu ya Oh gitu Jadi jalan gitu ya Nah ini yang paling lama Kalau Von ngapain kemana aja Von Ya Macem-macem pernah Pernah ke Mana ya Tadi Krikil Oh iya Nah kita mau sebutkan nih Gak apa-apa bukan endorse ini ya Di situ ya Temen-temen itu biasanya ada Bakso Krikil Terus kemudian ada warungnya Mbak siapa? Mbak Tami Mbak Tami Mbak Tami Mbak Tami itu pasti ya Sampai sekarang guys Ada Itu apa sih disana itu Kalau makannya Emang makan ramesan gitu Atau apa Ya Mie goreng juga Estes sama tebe Cuma 5 ribu Gak tau itu sebenarnya kok gimana Jadi Kalau menunya Ya itu Macem-macem laut Tapi kalau Kami sih sering kesana Ya makannya Mie Domi Campur nasi Ya itu lah Macem-macem Oh gitu Jadi itu Kalau pengen tau Itu banyak dibakso Krikil Terus kemudian ada juga Mbak Tami gitu Kayak gitu Ayam keprek Oh ayam keprek Oh ayam keprek Sudah tutup Namanya UKT Oh Oh Biasanya pada-pada disitu gitu ya Ada nombor-nombor gitu Semoga nanti di endorse Jadi Dikati nama Oh iya tadi Kalau dirimu Emang yang tingkat pertama Belum boleh ambulasi Kalau ambulasi Udah yang boleh Makan Mie Tahun pertama Belum boleh makan Mie Maksudnya Jadi kalau Itu kayak MPM itu Boleh buat Mie Kalau misalnya lapar Terus misalnya Dikirimin dari orangtua Atau waktu Tadi hari Rabu itu kosong Beli Mie Terus waktu lapar dimasak Itu kalau Boleh Kalau tahun pertama Belum boleh makan Mie Oh gitu Jadi memang makan sama seperti itu Tapi kalau misalnya Hari Rabu itu boleh keluar Hari Minggu tetap boleh keluar Ya seharusnya boleh Tapi kondisi seperti ini Kan juga gak boleh semuanya Karena ketika masuk Dia udah pandemi kemarin ya Iya Gitu Jadi Kebulan tadi ya teman-teman ini Seperti yang tadi saya bilang Di depan Mereka di rumah Terus ini memang Semuanya dikerjakan by online Bahkan kemarin sedikit ini Ketika harus Retret Pak Alexio Yang biasanya itu dilakukan Di Sangkal Putung ya Dan itu selama 4 hari Di sana Dan itu dengan pendampingan kudus Dia harus berjuang sendiri Yang di ruangan ini Tidur di sini kemarin ya Iya Tidur di sini Tidur di sini di temari Entah apa Gitu ya Mereka bisa menentukan Itu luar biasa loh Serta ketika nanya Udah Udah menentukan Udah Bisa ya Di seminari lebih banyak lagi ya Kalau ngomongin Salah-salah dan sebagainya Itu sebenarnya mereka Teman-teman kerjakan sendiri ya Apa namanya Mencuci dan sebagainya Dikerjakan sendiri ya Iya Jadi memang Memang semuanya Jadi kalau Benar dulu Salah satu Salah satu Rumah pendamping gitu Ketika Mengajarkan kepada saya Ketika ditanya Kalau misalnya ada umat Yang bertanya kepada dirimu Terus kemudian Rater anak saya Pengen jadi Sekolah di seminari Apa yang perlu dilakukan gitu Yang pertama adalah Belajarlah bangun pagi Belajarlah mengurusi diri sendiri Menata kamar dan sebagainya gitu ya Walaupun itu satu deretan bareng-bareng Tetapi ada Kasur dua tingkat gitu ya Untuk Untuk tidur di situ Nah sekarang soal Uang jajan Uang jajan Kita buka-bukaan gitu ya Uang jajan itu Apa namanya Itu di ini ya Maksudnya dititipkan ya Iya Dititipkan Jadi Kebruder Terus ngambilnya gimana Nanti pakai stroke Kayak gitu ya Struk Di isinya Misalnya ada Berapa jumlah yang akan kita ambil Terus Kepenuhannya buat apa Terus Habis itu Nanti kita akan datangan Biasanya Frater Di setiap medan Frater itu akan mengecek Buku keuangan Kita sudah punya buku keuangan Itu dia Yang mau kita lakukan ke situ Teman-teman Yang di rumah Ataupun ada orang tua Di mana teman-teman Spinaris ini Diajarkan tidak hanya soal Administrasi sendiri Itu memang dari awal gitu ya Jadi mereka diajarkan untuk bagaimana Mempergunakan uang Kenapa dititipkan Supaya Terkondisikan Kebutuhannya itu apa Terus kemudian juga Keperluannya Yang mau di belanjakan berapa Itu ada pendampingannya juga Dan buku itu akan diperiksa Setiap bulan Setiap bulan Biasanya yang akan diperiksa adalah Frater 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 yang pendampingi gitu ya Untuk itu Selain juga refleksi Akan dikumpulkan setiap bulan ya Kalau refleksi saya Setiap hari Mungkin kalau yang Yang di tingkat atas Ya MT, MM, MU itu Biasanya Seminggu sekali dikumpul Seminggu sekali dikumpul Kayak gitu ya Jadi memang Ada pendampingan-pendampingan seperti itu Jadi kalau misalnya besok Terus kalau berpikir Wah disana anak saya bisa ini enggak ya Bisa aja Terus mereka mau keluarnya gimana Apakah Terus kemudian mereka tidak bisa membeli apa-apa Bisa tetapi itu tadi Memang kemudian Ada pendampingan khusus supaya tidak menjadi yang boros dan sebagainya Iya Jadi memang pendidikannya sampai pada sedetail itu gitu Tadi kan si yang berlaku Sudah Alfon Sudah berarti sudah 4 tahun keempat Alfon ya Sudah 4 tahun sudah selesai Sudah 3 tahun Ini baru 6 bulan dan sebagainya Kalau boleh tahu Apa sih yang menurutmu Menyenangkan Untuk sekolah di seminari menengah Mertoyuda Dengan segala dinamika yang ada itu apa? Mungkin satu persatu bisa cerita Kalau saya Tanpa HP Dah Ini dia Tanpa HP Sekarang gini Kalau dirimu tidak bawa HP Biasanya dapat informasi itu dari mana? Dapat informasi Apa namanya Mengatasi keinginan-keinginan untuk WA Atau apa? Kita Ada Di setiap medan itu ada Namanya komputer Medan Itu ada Aksesi internetnya Oh gitu Disitu kita bisa Buka Ya Youtube G Oh IG bisa ya? Bisa Tapi ya Terbatas kita harus ganti yang sama yang lain Oh Oke Ada WA sendiri Biasanya Telepon ya? Ada video call loh Ada Ada Berarti memang disediakan untuk setiap medan ada HP? Untuk video call? Dua Itu nanti diaturnya lewat kooperasi portal Ada Yang depan itu khusus Mengakomodasi itu sih Jadi Oh Yang di Apa namanya Ruangan paling depan itu Yang dulu ada boxnya itu Yang udah jam Itu nanti ada Masuk di situ Ada operasi itu biasanya Oh Kalau boxnya itu masih ada gak sih? Masih Masih ya? Khusus Semua Semua ada Tapi kalau Ini kan setelah masa pandemi Terus Tempat yang di Bebas itu Pokoknya di sekitar situ Bisa menggunakan Untuk video call Atau telepon biasa Pake yang HP Nokia Saya juri itu Karena untuk ini ya Untuk jaga jarak juga ya Untuk ini juga ya Oke Berarti memang Untuk Telepon kebutuhan untuk Menghubungi rumah dan sebagainya Di persilahkan gitu ya Ada 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 Apalagi Ada yang menarik lagi Kalau saya sendiri Olahraga Olahraga Ikutnya apa gitu? Saya Ikut sepak bula Sepak bula Tetep ya Nah oke Itu aja Kalau dirimu Apa yang membuatmu Yang menurutmu Menyenangkan gitu sekolah Tinggal di seminari Ya Tentu Pertama Itu karena Yang namanya Kalau di luar kan Harus Dari rumah Ke sekolah Perlu Waktu gitu Kalau hujan ya Kehujanan Nah kalau di seminari itu Ya cuman Tinggal Berapa langkah Itu Dari Rumah ke Kelasnya itu Jadi Ya kadang bahkan Kelas itu Udah jadi rumah kita Jadi ya Sebegitunya itu Jadi Lebih singkat Secara waktu Dan kalau hujan gak Kehujanan Yang pertama Yang kedua Mungkin kalau Teman-teman Ragu gitu Masuk Seminari Isinya cowok semua Nah jangan ragu teman-teman Karena Justru Ada keseruan sendiri Itu Keseruan Di mana Kalau saya melihat sendiri Guionnya itu Enggak Jaim-jaim gitu Jadi Lebih lepas Dan Pertemanannya itu Kalau ya Dibandingkan dengan Sekolah Heterogen itu Ya agak berbeda gitu Iya Karena mulai dari bangun Sampai tidur Juga bersama-sama Jadi Mengenal di dalam gitu ya Itu juga itu Akan setahu saya Si teman-teman Seminari menengah itu Sampai Tua mereka juga Akan tetap menjadi Teman gitu Karena mereka tidak tahu Pertumbuhannya Karena Kesehatan apa Kesehatan di luar pun Itu adalah masa-masa Di mana kita Mencari jati diri Jadi Mencari jati dirinya Bersama-sama Jadi Karena Apalagi Mungkin Kenapa kayaknya tadi Jadi Udah Bukan sebagai teman Kalau saya menganggap Terutama yang satu angkatannya Sudah sebagai Keluarga dan saudara sendiri Jadi Kalau ini udah mau lulus Ya ada Apa yang Gancel gitu Inginnya ya Bersama terus Tapi ya Waktu terus berjalan Itu sih Harus Menempuh jalan masing-masing Iya Itu yang kedua Lalu Kalau dari sisi Pengembangan Makat itu Ya saya merasa Semua Mantap gitu Dari Olahraga Jadi udah ada macam-macam Kemudian Ya Kalau yang suka musik Ada Yang namanya Itu Core Dan juga Orkestra Jadi Saya yang dulu Nggak bisa musik sama sekali Karena Didampingi juga Dari musik Ya paling nggak Ada satu alat musik yang Bisa Bisa lah Bukan mahir Tapi bisa Dan itu pun Digunakan untuk Melayu yang lebih Menkeningi Dan Kalau lomba-lomba Ya ada gitu Jadi Secara Pengambangan Pengambangan Bagat Juga ada Itu Itu sih Ya jadi memang Teman-teman Dalam hal ini Mereka Lomba di luar Mereka Ikut juga ya Biasanya Paduan suara Kalau ada karyatris Tetap ikut Ikut Bergabung di sana Oke Kalau kamu Secara yang baru 6 bulan Ketemu di sana Dengan teman-teman Terus kemudian Ini harus di rumah lagi Nggak tahu Tapi bocorannya Sebentar lagi Kamu balik kok ya Iya Gimana Sebenarnya Sebenarnya Awalnya Kenal seminari Dari ini Teman-teman Kan satu misdinar Terus satu SMB juga Kebetulan Terus juga sering Dapat cerita-cerita Terus lihat konten Youtube Instagram dan seminari Kayaknya asik Terus Juga Gateng ke acara Mamuri Lihat Keren juga Cowok bisa main musik Terus juga Ada yang jago gambar Kayaknya Meren banget gitu Terus juga Enaknya di sana Sehingga biar Orang tuh Tidak ragu-ragu Kalau ada orang tuanya Yang mau Anaknya Masuk sana Di sana tuh juga Bener-bener Nanti Akan jadi Sosok yang Mandiri Karena ya itu Kita menjunci itu Harus Atur sendiri Terus mengatur waktu belajar sendiri Keuangan juga Dan itu Alat komunikasinya Nanti ada telepon tadi itu Terus Atau komed Komputer Medan Dan TV Jadi kita bisa lihat berita Sama ada koran Setiap Medan itu ada koran Jadi Nanti ada Bidelnya sendiri Bidel itu adalah Orang yang sudah dipercaya Menjalankan ke situ Ada yang namanya Bidel Koran Itu nanti mengambil koran Dari tempatnya Untuk di bagikan ke Medan masing-masing Gitu Seru banget Dan olahraga Olahraganya yang paling seru Ya itu Bidel Koran Sampai dengan Seminari Tinggi Loh ada Itu Bidel Koran Dulu mengambil Sekarang ya Ngambil karyawan Ben Pada sibuk Kalau ke sekolah Kulian dan sebagainya Gitu Nah teman-teman Kalau Bicara soal Seminari Tinggi Eh kok Seminari Tinggi Seminari Mendengar tentunya Kita bicara juga Soal panggilan Gitu Kalau boleh Saya tahu gitu Dari tuan-tuan masing-masing ini Kalau untuk Dulu awalnya Ketertarikan Panggilannya itu Kenapa Biar sedikit aja Sampai akhirnya Pengen untuk masuk ke Seminari Mendengar Karena itu kan Menjadi ditanyakan ketika Apa Tes pertama Wawancara pertama Juga ditanyakan Kayak gitu juga Gimana Kalau saya Ya Karena sejak Pas 3 SD Kemudian Sdinar Setiap Minggu Ketemu Romoh Terus ya Disitu Ada Bunih-bunih Keren aja Di rumah Aku Pengen Terus ya Sampai SMP Ya Walaupun Gak Saya sadari Itu Tapi Tetep Ada Rasa itu Tetep ada Sampai Ya Orang tua Mengingatkan Kembali Aku Masih Di Romoh Enggak Akhirnya Takta Dan diterima Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Di sana Itu Oke Gimana Ya Secara Garis Taman Misalnya Agar Buat Luar Pstream itu bisa mengakrabkan diri dengan istinad juga kalau saya lihat juga beberapa dengan ya semua umat ya hampir 10 umat saya merasa kok sosok Romo ini itu luar biasa itu karena ya karena itu kan Romo itu kan kalau dalam masyarakat dalam umat itu kan dapat privilege sendiri tapi kok mau sampai menyapa melayani sampai sebegitunya itu kan itu menarik itu yang pertama kalau yang kedua sih kalau masa-masa awal miskinar itu kok saya senang itu mendengarkan kayak apa ya lagu-lagu yang Romo nyanyikan seperti aklamasi dan di privasi atau ya macam-macam itulah nah itu rasanya adem dan ya saya ingin juga seperti itu itu kenyang mendorong saya untuk daftar ke seminari oke nanti aklamasi ya kalau semuanya lancar lima tahun lagi kalau saya sendiri saya tuh parokinya tuh pindah ke Madrang ini baru dulu saya jadi suja dari gimana dari Gampeng parokinya misalkan Mali Aswita Gampeng ya itu terus awal ketat tertariknya itu lihat saya tuh awalnya suka super hero-super hero terus kok super hero dari Indonesia kok jarang gitu terus aku ke gereja lihat ada Romo pakai casual gitu kayak super hero bajunya bagus gitu ya segera nah terus akhirnya tertarik itu jadi imam terus baru mau masuk seminar ini ya aku merasa apalagi yang muncul ini panggilan banget dua tahun yang lalu saya ikut acara Jaminase kami itu se-Indonesia dan disana memang saya merasakan benar-benar penyapa saya semoga tetap bertahan semoga tetap semuanya berjalan seperti yang diinginkan oke terima kasih untuk Sigit Alpon dan juga Putra sudah datang di dialognya dari Kristian Seri hari ini yang pasti buat teman-teman semuanya yang pengen masuk ke seminari Menengah Pertoyudan ini masih ada pendaftaran sampai dengan bulan apa ya sampai Mei ini saya akan upload dalam minggu ini di April minggu kedua ini dan kalau misalnya nanti pengen tahu juga pengen nanya-nanya seperti apakah silahkan datang ke para Romparoki pasti akan memberikan banyak ceritanya juga dan nanti juga akan saya taruh di bawah dimana sih alamatnya dari Seminari Menengah Pertoyudan dan juga tadi IG-nya Seminari Menengah Pertoyudan terima kasih banget sampai ketemu di lain waktu jangan lupa like comment dan juga subscribe terima kasih dan bye bye daaah